selamat menikmati 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 itu masalah ada juga orang yang anaknya selamat menikmati selamat menikmati bahagia itu yang selamat menikmati yang pertama rahasia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati hidup selamat menikmati sekali lagi selamat menikmati 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 Jadi, balasannya lebih baik dari yang mereka lakukan Mungkin Bapak Ibu bertanya, kok bisa orang beriman ini bahagia? Padahal masalahnya banyak, kok bisa? Ya, karena orang beriman itu Bapak Ibu sekalian Kalau dia dapat nikmat, syukur Tidak lupa daratan, ingat semuanya itu dari Allah Juga kalau kena musibah, dia sabar Tidak sedih kelewatan Karena semuanya juga dari Allah SWT Allah SWT berfirman tentang Nabi Sulaiman Kata Nabi Sulaiman apa? Ketika mendapatkan kata-kata yang banyak Hada minfadli Rabbi Semua ini adalah dari karunia dari Tuhanku Liyabluwani a'ashkuru am'akfur Untuk menguji aku, apakah aku orang yang bersyukur Ataukah aku orang yang ingkar Jadi, Anak-anaknya sukses semuanya Dia bersyukur kepada Allah Dia tidak, tidak sombong Sedangkan, kalau mendapatkan musibah Apa yang dilakukan orang beriman? Dia sadar dari Allah Tidaklah ada suatu musibah yang menimpa seseorang Kecuali dengan izin Allah Kalau dia ditimpa musibah sedih sekarang Aduh gimana ini? Aduh gimana? Aduh gimana? Dia tidak sedih Karena dia yakin semuanya dari Allah Allah tambahkan Barang siapa yang beriman kepada Allah Yahdi qalbah Allah akan tunjuki hatinya Wallahu bikulisain alim Dan Allah itu Maha mengetahui atas segala sesuatu Ditunjuki hatinya Dijadikan tenang hatinya Dijadikan hatinya bahagia Meskipun dapat musibah Meskipun dapat musibah Tetap hatinya bahagia Karena apa? Semuanya dikembalikan kepada Allah Semuanya dari Allah Syukur Alhamdulillah Dapat hikmat banyak bersyukur Dapat musibah Tidaklah sedih kelewatan Sedih Wajar sedih Tetapi Kemudian dia ingat Semuanya ini adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala Dikembalikan semuanya kepada Allah Karenanya Allah memberikan Petunjuk kepada hatinya Kemudian Nabi SAW bersabda Ajaban li amril mu'min Sungguh mengherankan Urusannya orang beriman Orang beriman ini Heran Gak Kata Nabi Inna amrohu Kullahu Lahu khair Sesungguhnya Semua urusan Orang beriman ini Baik Bagi dia Bagi orang beriman itu Baik aja semua Wa laisa Dhalika Li ahadin Illa li mu'min Tidaklah ini terjadi Kecuali pada orang beriman Orang kafir Gak bisa merasakan begini Ya Jadi Semuanya baik Kalau dia diberi Allah Kegembiraan Kesenangan Dia bersyukur kepada Allah Yang demikian itu Baik bagi dia Kalau dia ditimpa musibah Dia bersabar Dan ini yang terbaik Bagi orang itu Jadi Inilah orang beriman Entah itu Kondisinya senang Entah itu Kondisinya susah Semuanya bahagia Karena Apa Karena semuanya Dikembalikan kepada Allah Kalau dapat Kenikmatan syukur Kalau dapat musibah Dia sabar Orang kafir Gimana kalau orang kafir Ini ceritanya Korun Kalau korun itu Kata disini Dalam surat Al-Qasos Sesungguhnya korun Adalah termasuk Kaum Musa Maka ia berlaku Ania yang terhadap mereka Dan kami telah Menganugerahkan Kepadanya Perbendaharaan Harta Yang kunci-kuncinya Sungguh berat Dipikul oleh Sejumlah orang yang kuat Kunci gudangnya ini Berat sekali Dipikul oleh Orang-orang kuat Saking hebatnya Karunia yang Allah berikan Kepadanya Ingatlah ketika Kaumnya berkata Kepadanya Korun Janganlah kamu Terlalu bangga Jangan kamu Terlalu bangga Sesungguhnya Allah tidak menyukai Orang-orang yang Membanggakan diri Orang-orang yang Terlalu membanggakan diri Apa kata korun Kola Inna ma utidhu Ala ilmin indi Kata korun Sesungguhnya Harta kuat sebanyak ini Nah ini karena ilmu Karena ilmuku Aku pinter berdagang Aku pinter cari rezeki Aku pinter Aku pinter Aku pinter Nah Bapak Ibu sekalian Kalau kita merasa Ada perasaan seperti ini Ini ciri-cirinya Orang tidak beriman Ini ciri-cirinya Kerturannya korun Maka karena itu Kita perlu hilangkan Kita kalau dapat bahagia Gimana orang beriman? Bersyukur Dapat kesenangan Bersyukur Jangan sampai seperti korun Orang kafir Kalau dapat musibah Gimana? Kalau dapat musibah Orang kafir Senangnya Nyalain orang Katanya apa? Terhadap Orang-orang kafir Terhadap Nabi soleh Mereka menjawab Mereka menjawab Kamin dapat nasib malang Seperti ini Disebabkan oleh Kamu dan orang-orang Yang mengikuti kamu Wahai soleh Jadi kalau kita Suka nyalain orang Nah ini kita ada ciri-ciri Orang yang tidak bersyukur Orang yang Ingkar kepada Allah Jadi Kalau dapat musibah Jangan nyalain orang Gimana caranya? Ma'asobami musibatin Illa biiznillah Tidak ada musibah Yang menimpa kita Kecuali izin Allah Jadi semuanya dari Allah Tidak usah menyalahkan orang Kalau menyalahkan orang Seperti kaumnya soleh Inilah ciri-ciri orang kafir Jadi Sarat pertama Untuk bahagia Adalah Kita perlu beriman Dan beramal soleh Orang beriman Kalau dapat kenikmatan Syukur Kalau dapat musibah Sabar Syukur Karena semuanya adalah Nikmat dari Allah Kalau dapat musibah Sabar Semuanya juga dari Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi masalah Seremuit apapun Kita terima Kesenangan Sesenang apapun Kita terima Tidak melalaikan kita Jadi Resep pertama Agar kita Bahagia Adalah Kita beriman Dan beramal soleh Cirinya orang beriman Apa? Saat dapat nikmat syukur Saat dapat musibah Sabar Kemudian Resep yang kedua Banyak-banyak Zikir kepada Allah Banyak mengingat Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Alladzina Amanu Orang-orang Beriman itu Wata Tumainu Qulubuhum Bidhikrillah Hadi-hati mereka itu Tentram Dalam mengingat Allah Hadi orang beriman itu Apa? Tentram hatinya ingat Allah Astagfirullah Ingat Allah Alhamdulillah Bersyukur kepada Allah Subhanallah Lihat pemandangan indah Kalau jalan-jalan Australia ini Banyak pantai indahnya Wah jangan Woi Indah sekali Ingat Subhanallah Maha suci Allah Jadi zikir Nah Ala bi-zikrillah Tatma'inul Qulub Ketahuilah bahwasannya Dengan zikir Dengan ingat kepada Allah Akan menjadikan hati kita Tentram Jadi kalau kita Hati kita lagi sumpek Lagi Galau Ingat kepada Allah Ingat kepada Allah Zikir kepada Allah Jadi kita perlu banyak Ingat kepada Allah Baca Quran itu Juga termasuk zikir Meskipun gak tahu artinya Apalagi kita tahu artinya Kalau gak tahu artinya Baca Quran Setelah membaca Arabnya Setelah itu Ambil buku Terjemahan Quran terjemahan Lihat apa yang kita baca tadi Agar hati kita Semakin tenang Kalau kita gak mengingat Allah Apa yang terjadi Kalau kita melupakan Peringatan-peringatan Allah Kita meninggalkan Al-Quran Kita gak mengingat Allah Lisan kita Kering dari mengingat Allah Gerakan kita Jarang dalam mengingat Allah Hati kita Sering lupa dari Allah Apa yang terjadi Kalau demikian Kata Allah Barang siapa Yang berpaling dari Mengingat kepada aku Berpaling dari peringatan ku Maka baginya Kehidupan yang sempit Bapak ibu sekalian Bisa jadi kita selama ini Susah, bingung, sempit Gara-gara kita jauh dari Allah Karena itu memang Allah Jauhkan kita dari Jadikan hati kita sempit Jadi barang siapa Yang berpaling dari peringatan ku Lupa dari ingat kepada Allah Maka Akan diberi kehidupan yang sempit Dan nanti akan dibangkitkan oleh Allah Dalam keadaan buta Jadi Kita perlu Bapak ibu sekalian Dalam rangka mencari kebahagiaan Yang kedua adalah mengingat Allah Banyak-banyak membaca Quran Banyak-banyak Berzikir Banyak-banyak Sholat Hati kita ingat kepada Allah selalu Ini resep yang kedua Resep yang ketiga Berperangsangka baik kepada Allah Kadang kita ini Sering berdoa kepada Allah Ya Allah Ya Allah Tolong berikan saya ini Ya Allah Tolong Ya Allah Nikahkan saya dengan si dia Oh Ya Allah Jadikan anak saya menjadi ini Oh Ya Allah Jadikan saya lelus segera Misalkan doa saya Ternyata Tidak dikabulkan sama Allah Akhirnya kita Ya Allah Gimana Allah Saya sudah minta Saya sudah sodako Saya sudah ini Saya sudah ini Saya sudah ini Tapi kenapa Bukan diberi oleh Allah Akhirnya kita Masya Allah Allah ini Tidak mengabulkan doa saya Allah ini tampaknya Menjauh dari saya Atau Akhirnya kita Ya Allah Komplain kepada Allah Gimana Allah Semua ini gimana Semua sudah habis Tapi kenapa Kau masih belum tolong saya Nah Bisa jadi Misalkan ada kejadian Ada seorang bapak Yang Harusnya segera pulang Bertugas untuk besoknya hari Senin Tetapi ternyata Pesawatnya itu Tidak cukup Untuk membawa mereka bertiga Yang cukup hanya bapaknya saja Jadi bapaknya Aduh gimana Saya harus segera ini Besok Saya harus kerja Kata anaknya Gak usah pak Gak usah Sini aja nanti Bersama kita semua Gak tahu apa yang terjadi Bapaknya akhirnya Setelahnya Ya sudah Sangat jengkel kepada anaknya Akhirnya tetap Karena ingin menyenangkan anaknya Ijinlah kepada Kepalanya pak Mohon maaf Saya besok gak masuk Karena pesawatnya Gak bisa membuat kami semuanya Hanya saya saja Anak-anak saya gak mau Saat itu bapaknya Waduh marah-marah Sudah kepada anaknya Tapi Ternyata Berapa jam setelah itu Diketahui Pesawat itu jatuh di gunung Bersyukur sekali Bapaknya Jadi seringnya kita Seperti itu Kita seringnya Berperangsa Ngabur kepada Allah Pengennya kita Yang kita inginkan Itu dikasih oleh Allah Saat itulah kita merasa Hidup ini sempit Saat itu merasa Kita gak bahagia Ketahui lah Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Terkadang kalian Membenci sesuatu Padahal menurut Allah itu baik Orang tadi benci dia Gak bisa ikut kendara Gak bisa ikut pesawat Benci dia Saat itu Mangkel jengkel Tapi ternyata Menurut Allah itu baik Bagi orang itu Wa'asa'an tuhibu syai'an Dan terkadang kita itu Menyenangi sesuatu Wa huwa syarul lakum Ternyata itu buruk Bagi kita Wallahu ya'lamu antum La ta'lamun Allah itu tahu Kalian gak tahu Kalian itu gak tahu Allah yang tahu Jadi kalau sekarang Kita berdoa kepada Allah Mohon kepada Allah Ternyata gak dikabulkan Sesuai yang kita inginkan Jangan khawatir Allah punya rencana Allah pasti merencanakan Sesuatu yang baik Bagi kita Jadi Kita jangan sampai Berperasangka buruk Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi resep yang Bahagia Resep Hidup bahagia Yang ketiga adalah Kita harus Berperasangka baik Kepada Allah Insya Allah Kalau kita berperasangka baik Kepada Allah Hati kita tenang Kita yakin Meskipun saat ini Sedang menderita Kita belum tahu Kok masih seperti ini Contohnya saya ajalah Contohnya Saat ini menunggu terus Kok belum-belum Pemimpin ini Belum Approve kita Untuk segera selesai Ada apa ini Padahal harus Semester depan Ini harus bayar sendiri Sudah habis Beasiswanya Ini kenapa ini Kenapa Hati ini masih terus Ya Allah Ada apa sebenarnya ini Ada apa ini Tapi kita harus Berperasangka baik Kepada Allah Pasti Allah punya rencana Jadi apapun itu Kalau kita sedang Menjalannya Pasti pahit Tapi tunggu dulu Sabarlah Nanti pasti endingnya Baik Jadi ini Kita perlu Berperasangka baik Kepada Allah Ini yang ketiga Kemudian Yang keempat Kita perlu Tawakal Kepada Allah Seringnya Kita ini Was-was Takut Nanti masa depannya Gimana ya Nanti anak saya Nanti gimana ya Nanti anak saya Kalau kuliah disini Gimana Jadi Kadang orang tua Seperti itu Sekarang anak Lelus high school Mau sekolah Enaknya Masuk apa ya Ini Masuk apa Masuk apa Bingung semua Gitu kan Ini kebetulan Saya dapet Di message Sama salah seorang Orang tua disini Bingung Anaknya Masuk ini Masuk ini Masuk ini Bingung semua Sampai bingung juga Saya yang jawabnya Jadi tanya Mechanical Engineering Tanya Electrical Engineering Tanya Engineering semua Mana yang bagus Ya Pasrah saja Sama Allah Kalau sudah Milih Nanti Gimana masa depannya Nggak tahu kita Masa depannya Seperti apa Yang penting Milih Bismillah Setelah itu Tawakal Apa kata Allah Siapa yang pasrah Tawakal kepada Allah Maka Allah Mencukupinya Jadi kita Nggak berkhawatir Sudah sekarang Nggak pilih Bismillah Setelah itu Pasrah sama Allah Serahkan semuanya Kepada Allah Nggak usah khawatir Nggak usah was-was Menjadikan kita Nggak bahagia Jadi hidup ini Jadi dengan Tawakal Kita akan bahagia Kemudian Yang kelima Sudah hampir selesai Jadi tadi sebelas Ini sudah kelima Yang kelima Sering menyebut Nikmat-nikmat Allah Bapak-Ibu sekalian Kalau lagi susah Saya sarankan Sebut itu semua Nikmat Allah Maksudnya gimana Alhamdulillah Saya punya mata sehat Alhamdulillah Tangan saya masih bisa Dipakai Alhamdulillah Kaki saya masih bisa jalan Sebut itu Sebut itu Pak Kalau kita susah Jangan diingat Susahnya Kalau diingat Susahnya Aduh gimana ini Uang sudah habis Pensiunan Kalau pensiun Terus dapat ya Senderling Gak cukup Ini gimana Gak cukup Pikir bingung Jadi Gak usah dipikir Itu nya Ibu-ibu Bapak-bapak sekalian Sebut aja semua Nikmat Allah Alhamdulillah Mata saya masih sehat Alhamdulillah Tangan saya masih bisa Digunakan untuk Nulis Alhamdulillah Kaki saya masih bisa Digunakan untuk Menggekas mobil Meskipun kakinya sakit Misalkan Tapi Alhamdulillah Masih bisa ke masjid Misalkan Jadi Syukuri semuanya Itu Sebut nikmat-nikmat Allah Itu InsyaAllah Kesusahannya hilang Sambil Alhamdulillah Dan usahakan Senyum Alhamdulillah Meskipun pahit Tapi nanti InsyaAllah Dengan menyebut-nyebut Nikmat Allah Itu Kesusahan kita hilang Karena Allah sebut apa Dan dengan Nikmat-nikmat Tuhanmu Sebut-sebutlah Bisa juga Disampaikan ke orang Alhamdulillah Alhamdulillah Kaki saya sehat Meskipun sakit Sudah tahu orang sakit Kaki saya Misalkan Alhamdulillah Alhamdulillah Kita terus Alhamdulillah Masih bisa jalan Alhamdulillah Semuanya Alhamdulillah MasyaAllah Ini resep Agar kita Tidak sedih Agar kita Bahagia Jadi ketika kita Menimpa musibah Yang sangat besar Sebutlah Nikmat-nikmat Allah Semuanya Yang kita dapatkan Nafas Coba perhatikan MasyaAllah Nikmat nafas ini Alhamdulillah Saya bisa-bisa Bermapas Bangun pagi Alhamdulillah Masih bisa bangun pagi Masih diberi kesempatan Allah Allah untuk hidup Dan kalau kita Bersyukur kepada Allah Dengan menyebut Nikmat-nikmat Allah Maka ini Mewujudkan syukur kita Kepada Allah Allah Firmankan dalam surat Ibrahim La'in syakartum La'azidannakum Wa la'in kafartum Inna azabila syadid Kalau kita bersyukur Allah tambahkan Nikmatnya Kalau kita kufur Azab Allah Pedih Jadi Tip yang kelima Resep kelima Agar bahagia Sebutlah Nikmat-nikmat Allah Itu Disebut Nikmat-nikmat Allah Itu Ketika kita Dalam keadaan Susah Gundah Kemudian Yang keenam Berbuat baik Kepada orang lain Jadi Berbuat Kepada orang lain Menjadikan kita Ini bahagia Kok bisa Karena Nabi bersabda Wallahu Fi'aunil Abdi Makanal Abdu Fi'aun Akhi Sesungguh Dan Allah Itu Senantiasa Menolong Seorang Hamba Selama Hamba Itu Menolong Saudaranya Jadi Kalau kita Membantu orang lain Jangan khawatir Pertolongan Allah Di saat kita Susah Pasti datang Yakinlah Dengan itu InsyaAllah Hadid kita Bahagia Hati kita Tenang Kemudian Allah Nabi juga Bersabda Wa mankana Fi'hajati Akhi Makanallahu Fi'hajati Barang Siapa yang Berusaha Memenuhi Kebutuhan Saudaranya Maka Allah Juga Akan Memenuhi Kebutuhannya Jadi Menolong Orang Lain Ternyata Menjadikan Kita Hidup Bahagia Dan yang Berikutnya Adalah Berdoa Berdoa Dengan Doanya Rasulullah Sallallahu 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 Di antaranya Doa Nabi Kepada Orang-orang Yang Lagi Sedih Kepada Orang-orang Yang Lagi Punya Masalah Doa Nabi Apa Ada Dua Doa Yang Biasa Disarankan Nabi Yang Pertama Allahumma Aslih Lidini Alladhi Hua Ismatu Amri Wa Aslih Lidun Yaya Allati Fihah Ma'ashi Wa Aslih Lidakhir Allati Fihah Ma'adi Waj'al Lihayata Ziyadatan Lifi Kulli Khair Waj'al Lihayata Rauhatan Limin Kulli Syar Ya Allah Ya Tuhanku Perbaikilah Bagiku Agamaku Sebagai Benteng Urusanku Perbaikilah Bagiku Duniaku Yang Menjadi Tempat Kehidupanku Perbaikilah Bagiku Akhiratku Yang Menjadi Tempat Kembaliku Jadikanlah Ya Allah Kehidupan Ini Mempunyai Nilai Tambah Bagiku Dalam Segala Kebaikan Dan Jadikanlah Kematianku Sebagai Kebebasanku Dari Segala Keburukan Jadi Ini Satu Ada Dua Hadis Hadis Yang kedua Bagi Orang Susah Susah Seperti Kita Ini Maka Baca Doa Yang Kedua Allahumma Rahmataka Arju Falatakilni Ila Nafsi Tarfata Ainin Aslih Lish Kullahu La Ilaha Ila Anta Allahumma Ya Allah Rahmataka Arju Rahmatmu Yang Aku Harapkan Ya Allah Falatakilni Ila Nafsi Tarfata Ainin Janganlah Kau Serahkan Diriku Kepada Diriku Sendiri Sekejap Matapun Janganlah Kau Serahkan Urusanku Kepadaku Ya Allah Tidak Mampu Aku Menanganinya Ini bagi orang Sudah Masalahnya Diubun Ubun Ini Cocok Sekali Ini Dibaca Sudah Tidak Punya Jalan Keluar Pasrah Kepada Allah Ya Allah Falatakilni Ila Nafsi Tarfata Janganlah Kau Serahkan Diriku Kepadaku Sekejap Mata Saja Jangan Fa'al Aslih Lishanikullahu Ya Allah Perbaikilah Semua Urusanku Perbaikilah Semua Urusanku La Ilaha Ilanta Tidak 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 Ini Doa Nabi Di Saat Kita Susah Ada Banyak Buku Buku Di Doa Zikir Cari Doa Ini Jadi Saat Kita Gundah Bingung Tidak Punya Tempat Baca Doa Ini InsyaAllah Urusan Kita Dibereskan Oleh Allah Kemudian Yang Kedelapan Untuk Mendapatkan Kebahagiaan Adalah Sibuk Mencari Ilmu Agama Seperti Datang Di Majlis Ilmu Ini Nabi Sallallahu Bersabda Majlta Ma'a Qawmun Fi Baitin Min Buyutillah Tabaraka Wata'ala Yatslunahu Kitab Allah Azza Wajal Woyatada Rasunahu Bainahum Illa Nazlat Alayhim Sakinah Wasyiatul Rahmah Wahfat Alal Al Malaikah Wadhakrahum Allahu Fiman Indah Tidaklah Satu Kawum Tidaklah Suatu Kelompok Orang Berkumpul Di Rumah Di Antara Rumah Allah Nah Jadi Bagusnya Pengajian Itu Di Rumah Rumah Allah Jangan Di Rumah Rumah Kita Kenapa Ini Delilnya Kata Siapa Yang Berkumpul Di Rumah Di Rumah Rumah Allah Rumah Allah Masjid Yata Dara Sunnah Kitab Allah Yat Lunau Kitab Allah Mereka Membaca Kitab Allah Kemudian Mereka Mempelajarinya Di Antara Mereka Bersama Apa Yang Diberikan Kalau Itu Kita Lakukan Pasti Allah Turunkan Kepada Orang Orang Ini Apa As Sakinah Ketenangan Ya Ketenangan Dan Akan Diliputi Rahmat Di Antara Kita Ini Yakin Kita Perlu Yakin Sekarang Ini Ketenangan Sedang Bersama Kita Rahmat Menaungi Kita Dan Malaikat Ada Bersama Kita Dan Allah Menyebutkan Nama-nama Kita Yang ada Di Sini Di Mahluk-mahluk Allah Yang ada Di Sisi Allah Jadi Dan Allah Menyebut Orang-orang Yang ada Di majlis ilmu Di masjid Disebut Sebut Nama kita Di Sekalian Mahluk-mahluk Yang ada Di sisi Allah Jadi Kalau ingin Mencari Ketenangan Jangan Ke club Jangan Ke pub Jangan Clubbing Datang Ke masjid Datang Majlis ilmu Insya Allah Ketenangan Akan diberikan Kepada Allah Jadi Kebahagiaan Bukan Di sana Tapi Kebahagiaan Kemudian Yang Sembilan Yang Kesembilan Resep Untuk Mencari Mendapatkan Hidup Bahagia Adalah Kita Jangan Mendapat Jangan Mengharapkan Balasan Atau Hormat Dari Manusia Kita Sudah Melakukan Banyak Hal Tapi Kemudian Manusia Kurang Menghargai Kita Kecewalah Kita Hati Kita Sakit Hati Kita Aduh Sakitnya Di sini Katanya Saking Sakitnya Kita Tidak Dilecehkan Kita Tidak Dianggap Kata Allah Agar kita Bahagia Sekali Jangan Mengharapkan Balasan Dari Manusia Apa Kata Allah Sesungguhnya Sesungguhnya Kami Memberi Makan Semata Mata Karena Allah Kami Tidak Pingin Dari Mubalasan Ataupun Terima Kasih Tidak 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 Kalau Kita Ingin Berbuat Baik Seperti Ini Jangan Ingin Balasan Ataupun Terima Kasih Tidak Jangan Berharap Karena Kalau Sekali Ada Berharap Siap Siap Dikecewakan Dari Manusia Jadi Agar Hati Kita Tetap Bahagia Berbuat Baik Jangan Berharap Balasan Dari Manusia Jangan Juga Berharap Terima Kasih Dari Manusia Kalau Tidak Ya Siap Siap Dikecewakan Oleh Orang Kemudian Yang Kesepuluh Sudah Hampir Selesai Alhamdulillah Bapak Ibu Sekalian Resep Yang Sepuluh Agar Kita Hidup Bahagia Dalam Urusan Dunia Kita Perlu Melihat Orang Orang Yang Di Bawah Kita Kata Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Lihatlah Kepada Kalian Dalam Urusan Dunia Kepada Orang Orang Yang Di Bawah Kalian Jangan Kau Lihat Kepada Orang Di Atas Kalian Jangan Kenapa Karena Nanti Kalian Akan Meremehkan Nikmat Allah Kalian Akan Meremehkan Nikmat Allah Contohnya Mobil kita Ini Sudah Bagus Mungkin Bisa Lihat Di Youtube Salah Seorang Penyerang Kriket Terkenal Dari Pakistan Dia Cerita Dia Sekarang Alhamdulillah Sudah Tawbat Katanya Muslim Dia Cerita Dia Bisa Beli Mobil Apapun Suatu Saat Dia Beli Mobil Mercy Sudah Bagus Sekali Naik Di Kendaraan Di Sebelahnya Ada Orang Pakai BMW Waduh Kok Kayaknya Itu Bagus Kok Mobil Saya Kok Begini Setelah Itu Belilah BMW Sudah Beli BMW Lihat Lagi Di Jalan Sampingan Sama Orang Beli Pakai Audi Kok Kayaknya Lebih Bagus Setelah Setelah Itu Apa Dijual Beli Lagi Itu Yang Audi Apakah Puas Apakah Bahagia Katanya Tidak Tidak Kebahagiaan Tidak Ada Kebahagiaan Di Sana Itu Sudah Mampu Membeli Apalagi Kita Tidak Mampu Membeli Tambah Bahagia Tambah Stres Jadi Agar Kita Bahagia Jangan Melihat Yang Di Atas Kita Dalam Urusan Dunia Apalagi Kita Tidak Mampu Capainya Lihat Temen Kita Udah Jamnya Kok Bagus Dia Kok Jam Saya Begini Jangan Kata Nabi Agar Kita Bahagia Jangan Lihat Dalam Urusan Dunia Orang Di Atas Kalian Jangan Tapi Lihat Di Bawah Masya Allah Ternyata Mobilnya Itu Putut Alhamdulillah Mobil saya Lebih Bagus Masya Allah Dia Berjalan Naik Kereta Ah Saya Naik Mobil Masya Allah Jadi Lihat Yang Di Bawah Mending Saya Mending Saya Mending Saya Jangan Lihat Dia Enak Dia Enak Agar Apa Tujuannya Mencari Saya Bahagia Kalau Kita Mau Tidak Bahagia Silahkan Lihat Yang Orang Di Atas Dalam Urusan Dunia Kalau Ingin Bahagia Lihat Yang Di Bawah Kita Jadi Ini Sebuah Fenomena Yang Disampaikan oleh Imam Ghazali Di Jamannya Imam Ghazali Kira Kira Jaman Sekarang Masih Apa Ini Jamannya Imam Ghazali Beliau Mengatakan Setan Selamanya Akan Memalingkan Pandangan Manusia Pada Orang Yang Berada Di Atasnya Dalam Masalah Dunia Setan Akan Membisikkan Kepadanya Kenapa Engkau Menjadi Kurang Semangat Dalam Mencari Dan Memiliki Harta Supaya Engkau Dapat Bergaya Hidup Mewah Ini Jamannya Imam Ghazali Seperti Itu Namun Dalam Masalah Agama Dan Akhrat Setan Akan Berbisik Dan Memalingkan Wajahnya Kepada Orang Berada Di Bawahnya Jadi Kalau Kita Lihat Kepada Orang Dalam Masalah Agama Kita Lihat Oh Dia Solatnya Bolong Saya Masih Bagus Solatnya Jadi Dalam Masalah Agama Jamannya Imam Ghazali Orang Sudah Melihat Yang Di Bawahnya Urusan Dunia Di Atasnya Jadinya Lemah Semangat Dalam Beragama Karena Lihatnya Yang Di Bawahnya Kalau Dalam Urusan Akhrat Lihatlah Yang Di Atasnya Masya Allah Dia Sudah Hafal 30 Juz Saya Belum Kita Berusaha Untuk Kecap Untuk Menuju Ke sana Dalam Urusan Akhrat Terus Begitu Tapi Dalam Urusan Dunia Jamannya Imam Ghazali Ternyata Orang Sudah Berfikir Urusan Dunia Lihat Ke Atas Urusan Akhrat Lihat Ke Bawah Ternyata Sampai Sekarang Masih Berlangsung Itu Menimpa Kita Karena Apa Karena Memang Itu Pekerjaannya Syaitan Dan Yang Terakhir Adalah Fokus Pekerjaan Pada Hari Ini Lupakan Kesedihan Masa Lalu Ini Yang Sering Kita Terjadi Nabi Sallallahu Walaikum Bersabda Kata Nabi Ihris Bersungguh 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 Dalam Mencari Apa Yang Bermanfaat Bagimu Dan Menohonlah Pertolongan Kepada Allah Dan Janganlah Engkau Bersikap Lemah Kalau Sudah Kamu Sudah Diterima Sesuatu Sudah Sudah Kejadian Sudah Selesai Jangan Engkau Mengatakan Seandainya Tadi Tidak Begitu Seandainya Tadi Tidak Begini Seandainya Tadi Saya Ambil Seandainya Tadi Saya Beli Seandainya Saya Tadi Tidak Jadi Beli Seandainya Tadi Tadi Pergi Ke sana Tidak Pergi Ke sini Misalkan Macet Macet Seandainya Tadi Tadi Tidak Lewat Sini Sering Terjadi Sambil 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 Menghafal Kur'an Denikmati Hidup Hidup Sabar Sebagai Tadi Orang Beriman Nah Ini Di antara Sebelas Resep Yang bisa Kita Gunakan Untuk Mencapai Kebahagiaan Dalam Hidup Sekali Lagi Bahagia Disini Bukan Berarti Tanpa Masalah Tetapi Adalah Bagaimana Kita Bisa Memanage Masalah Itu Sehingga Kita Bisa Tetap Enjoy Dalam Hidup Kita Tetap Bisa Merasakan Nikmat Hidup Kita Tetap Bisa Bahagia Dalam Menghadapi Hidup Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memberikan Kita Hidayah Untuk Bisa Mengamalkan Sebelas Aktifitas Sebelas Resep Atau Rahasia Hidup Bahagia Ini Sehingga Kita Bisa Mencapai Kebahagiaan Hakiki Yang Dijanjikan Oleh Allah Dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Jika Ada Yang Salah Itu Dari Keselamahan Saya Jika Ada Benar Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Sampai